Anda kembali bergabung di Breaking News Kompas TV, saya Paskale Sesuari, Saudara. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali menggelar sidang kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice dan juga sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Hari ini terdakwa Cukputranto, Baikuni Wibowo dan juga Irfan Widianto dijadwalkan akan menjalani sidang. Hari ini agendanya akan menghadirkan beberapa ahli dan juga beberapa saksi yang akan dihadirkan dan berpengalaman di Laboratorium Forensik. Sementara itu pada hari ini, hari Kamis sidang dengan terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Candrawati akan kembali digelar dan akan memberikan sembilan bukti untuk meringankan kliennya. Sebelumnya pada selasa kemarin 27 Desember 2022, Kuasa Hukum Ferdi Sambo, Febri Diansyah mengatakan sembilan alat bukti tersebut menurut rencana akan ditampilkan pada persidangan hari ini, Kamis 29 Desember, mengingat masih ada dua persidangan terakhir. Meski demikian, sembilan alat bukti yang akan dihadirkan di muka persidangan belum diungkap oleh Kuasa Hukum Ferdi Sambo dan juga Putri Candrawati. Kita akan langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara, sudah ada Tifal Solesa di sana. Tifal, kalau dari jadwal yang diberikan pada hari ini ada dua sidang, yaitu pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Candrawati. Dan untuk Obsession of Justice, terdakwanya adalah Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan juga Irfan. Tapi tadi kami sempat melihat ada kehadiran Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Apakah akan ada sidang lain yang juga menghadirkan dua terdakwa tersebut? Betul bahwa yang kami kantong informasi awalnya hanya akan ada dua sidang. Khusus untuk Obstruction of Justice, sidang hanya dilaksanakan untuk tiga terdakwa dalam satu ruang yang sama, yakni Cuk Putranto, Irfan Widianto, serta Baikuni Wibowo. Kita juga sudah sama-sama melihat tadi saat Ferdi Sambo tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, turut hadir juga Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan. Nah, ini masih butuh konfirmasi lebih lanjut soal kehadiran dua terdakwa kasus Obsession of Justice atau perintangan proses hukum ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Apakah tujuannya untuk mengikuti sidang juga atau untuk agenda berikutnya? Tapi sempat beredar kabar juga di kalangan wartawan untuk saat ini bahwa adakah rencana juga dihadirkan saksi mahkota untuk bisa bersaksi di muka persidangan dalam sidang Obstruction of Justice ini. Apakah sidang mahkota dimaksud ini adalah Hendra Kurniawan serta Agus Nurpatria? Ini masih sekali lagi masih butuh konfirmasi. Tapi setidaknya yang sudah dipastikan akan berjalan nanti untuk Cuk, Baikuni, dan Irfan bakal dihadirkan tiga ahli. Dua ahli digital forensik dan juga satu ahli pidana sementara satu agenda lainnya sehubungan dengan tindak pidana atau dugaan pembunuhan berencana atas pembunuhan mempunyai Yosua Huta Barat. Nantinya bakal berlangsung juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan saat ini tahapnya masih dalam persiapan untuk kedua agenda tersebut. Saya coba fokus untuk ruang sidang utama terlebih dahulu nanti di ruang sidang utama ini tempat saya melaporkan sekarang bakal dilaksanakan sidang untuk terdakwa Ferdi Sampo dan Putri Centrawati. Kalau kabar terakhir yang Kompas TV terima, tim liputan Kompas TV terima dari Febri Diansyah selaku penasihat hukum dari Putri Centrawati lewat pesan singkat disampaikan bahwa hari ini penasihat hukum akan menyampaikan 35 bukti di persidangan berupa video, foto, dokumen, peraturan, putusan pengadilan kasus pasal 340 dan 338, serta sejumlah hoax yang pernah beredar selama proses hukum berjalan. Ditambahkan lagi oleh Ferdi Diansyah kepada Kompas TV pagi ini, sedangkan JPU sesuai info yang disampaikan Jaksa dalam sidang sebelumnya akan membacakan sejumlah BAP saksi yang belum dapat hadir dalam persidangan. Itu sebatas yang kami ketahui atau kami kantongi informasinya dan sekarang masih dalam tahap persiapan di dalam ruang pengadilan negeri Jakarta Selatan. Tadi Ketua Tim Kuasa Hukum Ferdisambo dan Putri Centrawati, Arman Hanis, sudah sempat berada di dalam. Dari Tim Kuasa Hukum, kedua terdakwa juga sudah bersiap saat ini. Tinggal menunggu kehadiran dari formasi Tim Jaksa Penutut Umum dan juga dari Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini masih dengan Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa. Sementara di ruang sidang tiga, tempat pelaksanaan sidang Observation of Justice untuk tiga terdakwa, nantinya kalau sudah saya sempat singgung di awal, dua ahli pidana, mohon maaf saya koreksi, dua ahli digital forensik ini sempat memberikan kesaksian sebelumnya dalam beberapa sidang, baik itu untuk sidang perkara pembunuhan Yusua maupun juga untuk Observation of Justice untuk terdakwa yang berbeda. Ahli tersebut adalah Harry Prianto dan juga Adi Setia. Kalau kita ingat kembali untuk keterangan-keterangan yang disampaikan oleh kedua pihak ini atau kedua ahli ini masih sehubungan dengan analisis ataupun juga penelusuran dari sejublah dokumen-dokumen digital. Harry Prianto sendiri kalau kita ingat dalam beberapa sidang sebelumnya sempat menjelaskan soal data yang ia terima dari penyidik untuk kemudian dianalisis atau berhubungan langsung dengan pembunuhan No Prianto Yusua Huta Barat. Dari total 53 klip yang ia terima saat itu hanya ada 3 klip yang berkaitan erat dengan pembunuhan Yusua. Dua klip adalah visual yang menggambarkan kondisi di lantai 1 rumah pribadi keluarga Ferdi Sambo di kawasan Saguling dan satu klip menggambarkan kondisi di depan rumah dinas. Ferdi Sambo saat itu masih berstatus sebagai anggota polisi aktif di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Gambarnya diambil dari pos pengamanan Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan saat itu. Dan yang berlangsung dalam sidang sekitar 2 pekan lalu kalau saya tidak salah ini menggambarkan bagaimana kemudian pergerakan dari sejumlah terdakwa baik itu Ferdi Sambo, Putri Chantrawati, Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer termasuk juga posisi dari No Prianto Yusua Huta Barat baik itu sebelum dan detik-detik menuju upaya penghilangan nyawa terhadap No Prianto Yusua Huta Barat di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Sementara untuk saksi atau ahli Adi Setia dalam beberapa kesempatan sempat menjelaskan soal analisis dari data digital berupa kontak ataupun juga komunikasi via WhatsApp yang dilakukan oleh para terdakwa khususnya diketahui ada komunikasi yang dibentuk dalam sebuah grup bernama grup WhatsApp Turen 3 saat itu yang diketahui di sana beranggotakan sejumlah orang termasuk diantaranya adalah para terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap No Prianto Yusua Huta Barat apakah nanti dalam kasus obstruction of justice ini atau sidang lanjutannya masih akan berkaitan dengan hal itu atau justru bakal terfokus untuk visual-visual rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara ini akan jadi menarik untuk kita cermati mengingat untuk seluruh terdakwa untuk 6 terdakwa, saya koreksi, 7 terdakwa obstruction of justice ini dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan jirat pidana maksimal adalah 10 tahun penjara Pak Kalis Oke, Tifal berarti saya konfirmasi lagi memastikan bahwa untuk sidang hari ini dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati hanya bukti saja ya jadi kuasa hukum ini tidak akan menghadirkan ahli sama sekali bisa dipastikan demikian dari dua penasihat hukum yang saya coba konfirmasi baik itu dari Febri Diansyah maupun juga Rasa Mala Aritonang mereka menyampaikan hari ini fokus untuk menyerahkan bukti kepada majelis hakim untuk menjadi penguatan mereka untuk meringankan posisi para terdakwa sementara untuk rencana menghadirkan ahli dari pihak terdakwa bersama dengan kuasa hukumnya rencananya kalau mengutip pernyataan dari Rasa Mala Aritonang kepada saya pagi ini rencananya baru bakal dihadirkan lagi nanti di tanggal 3 Januari 2023 Pak Kalis Oke, sementara untuk Observation of Justice Tifal tadi Anda juga sudah menjelaskan ini beberapa ahli yang hadir adalah mereka yang sebenarnya pernah juga menjadi ahli di sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua nah berarti kalau untuk saksi-saksi atau untuk ahli-ahli seperti digital forensik lalu juga ada dua yang akan hadir hari ini mereka adalah hanya sebatas ahli saja atau mereka juga sempat menjadi dalam proses pemeriksaannya proses penyelidikannya mereka ikut bergabung juga dan melihat barang bukti-barang buktinya Tifal kalau kita ingat lagi saat itu baik itu Adi Setia maupun juga dari Heri Prianto mereka semuanya sempat melakukan analisis langsung sesuai dengan permintaan penyidik terutama terhadap Heri Prianto saat itu seperti yang sudah sempat saya utarakan di awal tadi bahwa ia awalnya mendapatkan data digital berupa rekaman CCTV dari penyidik untuk kemudian ditelusuri mana yang berhubungan langsung dengan pembunuhan Yosua Huta Barat nah ia awalnya menerima 53 klip yang berhubungan langsung dengan yang beririsan dengan kasus pembunuhan Yosua ini tapi yang betul-betul berdekatan yang memiliki ikatannya cukup erat dengan pembunuhan Yosua ini hanya 3 klip yang kemudian ia coba untuk analisis saat itu kita ingat juga dalam persidangan pada beberapa pekan sebelumnya Heri Prianto sempat menunjukkan beberapa visual ataupun juga potongan gambar saat beberapa terdakwa ini melakukan kegiatan tertentu terutama dari para terdakwa pembunuhan Yosua Huta Barat di rumah pribadi keluarga Ferdi Sambo di kompleks di kawasan Saguling Jakarta Selatan sempat diputarkan saat itu minute by minute waktu per waktu dari visual dari rekaman CCTV di sekitar kawasan garasi di sekitar garasi rumah pribadi keluarga Ferdi Sambo kemudian visual dari rumah kediaman Ferdi Sambo terutama yang mengarah visual itu ke tangga menuju lantai atas rumah dan juga lift begitu ya ini untuk menguatkan sejumlah pernyataan dari sejumlah terdakwa terutama dalam hal ini Richard Eliezer kalau kita ingat lagi dalam visual tersebut yang paling digarisbawahi oleh tim kuasa hukum beberapa kali yang kemudian juga ditegaskan oleh mereka juga bahwa Ferdi Sambo ini tidak mengenakan sarung tangan hitam saat berada di rumah Saguling ini menepis pernyataan yang sempat diutarakan oleh Richard Eliezer dalam beberapa sidang sebelumnya bahwa sudah ada perencanaan pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat yang dilakukan Ferdi Sambo sejak berada di kawasan Saguling sampai akhirnya berada di Duren 3 itu pun juga disampaikan juga pernyataannya tidak hanya Eliezer tapi juga terhadap Azan Romer begitu sebagai saksi dalam beberapa sidang sebelumnya ini yang mungkin juga bakal diperkuat lagi bukti-buktinya begitu ya karena sekali lagi untuk terdakwa obstruction of justice ini dijerat dengan pasal yang sesuai dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik serta kitab undang-undang hukum pidana yang pada akhirnya mereka baik itu dari Cuk Putranto, Irfan Widianto maupun juga Baikuni Wibowo didakwakan berupaya untuk menghilangkan rekaman CCTV di sekitar tempat kejadian perkara persisnya di kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan ini yang bakal menarik untuk kita coba cermati lagi saat sidang bakal berlangsung nanti di ruang sidang 3 pengadilan negeri Jakarta Selatan Oke, keduanya akan berlangsung dijadwalkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat berarti dua-duanya Tifa? Bisa jadi akan berjalan secara serentak begitu ya baik itu untuk sidang di ruang sidang utama maupun di ruang sidang 3 tapi ini semuanya berlaku pada kesiapan dari sejua pihak yang akan melakukan persidangan baik itu dari tim terdakwa maupun dega kuasa hukum dan juga dari jaksa penuntut umum saat keduanya sudah dinyatakan siap dan sudah bersedia di ruang sidang maka sidang langsung akan dilaksanakan oleh masing-masing majelis hakim yang menangani perkara nantinya Paskalis Ifal Sohlesa, terima kasih laporan Anda langsung dari pengadilan negeri Jakarta Selatan Saudara kita nanti masih akan menantikan seharusnya di jadwal pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ini adalah ruang sidang 3 yang akan menggelar persidangan dari obstruction of justice atau perintangan penyidikan yang akan menghadirkan 3 orang terdakwa yaitu Baikuni Wibowo, Cak Putranto dan juga Irfan Widianto akan menghadirkan keterangan ahli berupa 2 orang ahli digital dan 1 ahli hukum pidana saudara Sementara di sisi kiri di layar Anda ini adalah ruang sidang utama Ruang sidang utama akan menggelar persidangan pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang akan menghadirkan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati Kalau Anda lihat dari keduanya baik dari ruang sidang 3 maupun ruang sidang utama baru saja ada majelis atau kuasa hukum dari masing-masing terdakwa Di ruang 3 sudah ada kuasa hukum dari Baikuni Wibowo Sementara di ruang sidang utama tadi sudah ada beberapa juga kuasa hukum dari Ferdi Sambo dan juga Putri Candrawati Sementara sebenarnya terdakwa yang hari ini akan menjalani persidangan lanjutan baik itu Baikuni Wibowo, Cak Putranto dan juga Irfan Widianto sudah hadir di pengadilan negeri Jakarta Selatan Kita tinggal menantikan kesiapan dari Jaksa Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim untuk menggelar dua sidang hari ini yang akan berjalan bersamaan waktunya Kami Jedha Sejenak, Saudara Bedekin News Kompas TV segera kembali Kami Jedha Sejenak, Saudara Bedekin News Kompas TV segera kembali Kami Jedha Sejenak, Saudara Bedekin News Kompas TV segera kembali